Halo guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Intro Dengan rasa pedenya, kapten mendekati serigala itu sambil menodongkan pedangnya. Pail yang sudah tak sanggup menahan kekhawatirannya pun spontan berteriak kepada kapten. Itu bukan monster yang bisa dimenangkan pemula. Kalaupun itu bos monster di kalangan pemula, bos tetap sajalah bos monster. Aku tahu kau adalah teman Wit, tapi kau takkan bisa. Pail pun seketika terdiam melihat kapten berhasil menebas serigala besar itu. Kau terlihat sangat kuat, tapi ternyata kau lemah, ucap kapten itu. Berkat kapten mereka pun mendapatkan koin dengan jumlah yang banyak. Koin-koin yang berjatuhan itu membuat para anggota Dojo menjadi semakin bersemangat. Karena mereka bisa membeli makanan dengan koin itu. Hahaha serang, kita habisi semuanya. Ucap dari para anggota itu dengan semangat yang membara untuk berburu serigala lagi. Sin pun berpindah kembali ke keberadaan Wit dan prajurit Holy Knight. Ternyata Wit dan para prajurit sedang bertempur melawan para vampir. Semakin jauh mereka berjalan, semakin dekat pula mereka dengan kerajaan Torido. Semakin banyak juga jumlah vampir yang mereka temui. Bagaimana kita bisa terpojok oleh para manusia ini memalukan sekali? Ucap salah satu dari para vampir itu. Akan kuhurus yang di tengah, semuanya tolong dari samping. Perintah Wit. Mereka pun berhasil mengalahkan gerombolan vampir itu. Bertarung bersama itu memang meningkatkan kerjasama tim kita. Itu pasti karena saling tercaya gumam Wit. Wit pun menoleh ke arah Death Knight. Di sini Death Knight kegirangan karena levelnya naik terus setiap kali ia dipanggil Wit. Para prajurit itu pun heran dengan Wit. Bagaimana bisa dia memiliki Death Knight sebagai partner-mu? Mau seberapa kalipun kau meyakinkan kami? Kami takkan bisa menerimanya sebagai tim kami. Ucap dari prajurit itu. Death Knight itu bukan partnerku. Dia itu seperti babu yang kupakai untuk dapat eksperien poin. Sumpah ini kasihan banget ya mimin lihat si Death Knight. Setelah pertarungan usai, mereka kembali beristirahat ke dalam gua. Kali ini di dalam gua itu telah terukir sebuah patung yang mereka percaya. Itu adalah patung Dewi Freya. Di sana para prajurit sedang memanjatkan doa bersama menyembah patung Dewi Freya. Pesan pun muncul dan mengatakan kalau Wit telah memiliki status kepercayaan. Jangan-jangan status ini ditambahkan karena equipmentku atau skill lain yang kupunya. Gumam dari Wit. Para prajurit itu mengatakan kepada Wit. Kalau kali ini mereka telah benar-benar percaya dengannya. Mereka tak akan meragukan apapun keputusan dari Wit dan akan menukung penuh dirinya. Yap, inilah efek dari status kepercayaan yang Wit peroleh. Dengan begitu, Wit pun dengan mudah mengontrol para prajurit dan memimpin jalannya pertarungan dengan vampir nanti. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan mereka banyak menyelamatkan prajurit Holy Knight yang terkutuk menjadi patung. Dan kini Wit pun telah menyelamatkan puluhan prajurit Holy Knight. Dengan jumlah dan level segini, kita punya kesempatan bagus untuk menang melawan Torido. Sekarang kita akan langsung menuju kastil Torido, Gumam dari Wit. Mereka pun akhirnya sampai di kastil Torido. Wah, besar juga ya kastilnya. Kebayang nggak nih sebanyak apa vampir tinggal di sana? Sesampainya mereka di depan gerbang kastil. Tiba-tiba gerbang kastil itu pun terbuka dengan sendirinya. Hmm, jadi begitu. Kau mau langsung menantang kami, huh? Gumam Wit. Sontak saja, Wit pun langsung memerintahkan para prajurit itu untuk langsung menyerang. Semuanya, ayo maju. Mulai dari sini kita akan membebaskan wilayah Morata. Dengan menghabisi semua vampir yang ada atas nama Dewi Freya. Teriak dari Wit. Para vampir pun mulai bermunculan dalam kastil dan mereka juga telah siap untuk melakukan pertarungan dengan Wit. Yah, babak baru. Pertarungan manusia dengan vampir pun dimulai di halaman kastil Torido. Wit pun memberi instruksi pada para prajurit dan juga meminta Alberon untuk memberikan mereka yang berada di garis depan sebuah mantra pelindung. Di pertarungan pertama, Wit sangat yakin kalau ia akan menang. Yah, kita bisa melawan mereka tanpa terdorong mundur sedikit pun. Saat ini mereka bukan ancaman bagi kita, Gumam dari Wit. Beberapa saat kemudian, Wit dan para prajurit itu berhasil mengalahkan para vampir yang berada di lantai satu. Ia juga mendapatkan item-item yang menarik seperti tarim vampir dan mantel vampir. Sebelum mereka melanjutkan pertarungan mereka di lantai dua, Wit menyuruh Alberon dan para prajurit itu untuk mengintai terlebih dahulu. Dan menemukan para warga yang masih terkutuk menjadi patung. Tiap kali seorang vampir muncul, dengan cepat Wit menghabisi vampir itu. Akhirnya, mereka pun menemukan para warga yang telah menjadi patung. Dan Alberon langsung menyelamatkan mereka. Di sini seseorang yang paling tua berkata kepada Wit kalau ia adalah penyelamat mereka. Sebelum mereka menjadi patung, terdapat seseorang yang menyuruh mereka untuk sabar menanggung rasa sakit. Selama masa kegelapan tiba. Karena seorang suatu saat nanti akan datang menyelamatkan mereka. Semua orang yang ada di kastil ini disihir menjadi batu. Mereka adalah saudara-saudara kami, tapi penantin kami yang sangat lama itu akhirnya berakhir hari ini. Pahlawan Wit, tolong selamatkan kami dari tempat ini. Kami akan memberikan apapun yang kau mau, ucap kakek tua itu. Mendengar tawaran dari mereka, mata Wit langsung bersinar dan pastinya dia gak bakal mau nolak ya. Akhirnya Wit pun mulai menaiki lantai dua bersama para prajurit yang lain. Di saat Wit mengintip pada sebuah pintu, ia melihat para vampir sudah siap dengan para pasukannya. Wit pun menyuruh Alberon untuk bersiap-siap merapalkan mantra pelindung pada prajurit baris depan dan mantra penyembuhan. Wit juga menyuruh para prajurit untuk lebih berhati-hati kali ini. Karena pada lantai dua, mereka akan menyerang lawan dengan HP yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, pertarungan antara keduanya pun telah berlangsung. Meskipun lebih susah dari lantai satu, mereka akhirnya bisa mengalahkan para vampir itu. Senja pun akhirnya tiba dan mereka saat ini berada di dalam sebuah dapur pada kastil itu. Di sini Wit sedang menyiapkan hidangan khusus untuk para prajurit. Karena di saat malam hari tiba, para vampir itu akan menjadi lebih kuat lagi. Kita akan beristirahat semalaman di sini dan melanjutkan pertarungan besok pagi. Hanya saja, PR ku sekarang adalah mempertahankan kondisi para prajurit ini, Gumam dari Wit. Agar kondisi mereka tetap prima, aku akan menggunakan bahan-bahan dari Pulau Langit untuk membuat makanan sehat ini. Dengan skill memasakku yang telah mencapai level intermediate, buff spesial yang ada pada tiap bahan masakan ini akan bekerja dengan sangat baik. Meskipun kelihatannya enak, tapi ternyata para prajurit itu malah menderita memakan masakannya Wit. Kasian banget ya, mereka itu gak ada pilihan lain. Keesokan harinya, mereka pun siap bertempur di lantai tiga. Hanya saja, lawan mereka yang hadapi kali ini bukanlah pasukan vampir. Aku akan menunjukkan pada para prajurit bodoh itu. Bahaya seperti apa yang akan mereka hadapi, ucap dari wanita itu. Kemudian, wanita itu pun mulai berlagak menggoda depan para prajurit. Yah, ini mah udah biasa guys, kalian tau sendiri ya, pasti jurus memikat hati para lelaki. Ternyata wanita itu gak sendirian. Tiga orang vampir wanita pun muncul dan melakukan hal yang sama untuk menggoda para prajurit. Dan benar saja, para prajurit itu langsung jatuh hati kepada wanita-wanita seksi itu. Hanya saja, mereka tidak hanya dibuat jatuh hati. Bahkan mereka disihir untuk melawan tim mereka sendiri. Di sini, seorang prajurit pun berniat untuk menebas Alberon dengan pedangnya. Wanita itu hanya berdiam diri sambil tertawa bangga menyaksikan kericuhan yang terjadi karenanya. Whit pun meminta Alberon untuk menggunakan mantra permurnian. Untuk mengembalikan para prajurit itu menjadi normal. Hanya saja, Alberon tak yakin jika mantra sejenis itu akan berhasil. Ternyata ya guys, Whit itu gak hanya ngajak Alberon dan para prajurit. Tapi ia juga membawa para pendeta lainnya. Tiba-tiba, seorang pendeta pun mengajukan diri untuk merapalkan mantra itu. Tapi ternyata, benar apa yang dikatakan oleh Alberon tentang mantra permurnian itu. Prajurit tak mendapatkan efek apapun dari mantra permurnian itu. Dan malah prajurit itu mengejar si pendeta. Dan dalam waktu yang tepat, Whit berhasil menyelamatkan pendeta. Sial, sihir vampir itu sangat kuat. Apa aku harus mundur dan mengatur ulang pasukan campuran ini? Tapi jika aku melakukan hal itu, kepercayaan mereka akan hilang begitu saja tentang diriku. Kumam dari Whit. Kemudian, Whit pun teringat akan suatu skill yang ia miliki. Tanpa pikir panjang, Whit seketika membuka mulutnya lebar-lebar dan bersuara dengan sangat keras. Teriakan Whit yang menggelegar itu berhasil membuat telinga semua orang di sana sangat sakit. Dan juga berhasil menghilangkan sihir dari para prajurit itu. Selain itu, karena teriakannya dari Whit, vampir pun mulai bermunculan dan langsung menyerebunya. Karena para prajurit sudah kembali normal, tanpa rasa ragu. Whit pun menyuruh orang-orang untuk bersiap pada posisinya. Beberapa saat kemudian, lagi dan lagi, mereka berhasil mengalahkan prajurit vampir di lantai tiga. Dan lawan terakhirnya adalah bos vampir itu, yaitu Torido. Setelah Alberon memberitahukan pada Whit kalau semua perlengkapan pengobatan telah selesai. Dan para prajurit telah cukup beristirahat. Whit pun memerintahkan semuanya untuk bersiap dalam pertarungan terakhir mereka. Ayo berangkat, kita menuju ke pertarungan terakhir, ucap Whit yang menggebu-gebu. Sesampainya mereka di lantai terakhir. Hanya terdapat Torido seorang diri, tanpa dikawal prajurit apapun. Akhirnya, para tamu ku tiba. Selamat datang para manusia. Aku adalah Raja Kastil ini. Namaku adalah Torido. Coba deh kalian perhatiin, kayaknya itu mahkota Pago yang menjadi salah satu quest dari Whit. Maafkan aku, sebenarnya aku tak punya banyak waktu untuk menjamumu. Bagaimana jika aku persembahkan saja padamu karya seni buatanku, ucap dari Torido. Whit seketika mengetahui kalau patung itu adalah seorang manusia. Karena ia teringat permohonan salah satu warga yang diselamatkannya untuk menyelamatkan putrinya yang masih menjadi patung. Torido pun melanjutkan perkataannya, apakah kalian pernah melihat pahatan secantik ini? Whit pun mengatakan kalau ia pernah melihat pahatan yang sangat indah, bahkan lebih indah dari itu. Pahatan itu berada di sebelah selatan kerajaan Repersheim, di kota Baran. Dan ada juga sebuah pahatan es yang letaknya di sekitar kastil ini. Dan pahatan itu adalah buatanku. Sangat menarik manusia. Siapa namamu? Tanya Torido penasaran. Yah, aku adalah Whit, seorang pemahat biasa, jawab Whit dengan santainya. Torido kemudian menaruh mahkotanya. Dan mulai membuat puisi yang menceritakan tentang keberlimpahan, pengorbanan, dan kecantikan. Nggak cuma mimin, Whit juga ngerasa si Torido orang yang sinting. Nah, sekarang udah mulai serius nih guys. Para prajurit pun mulai menyerbu Torido. Dan tanpa perlu menghindar sana-sini, Torido justru menggunakan sihirnya dan mulai merubah mereka menjadi batu. Tapi tenang saja, kan ada Alberon yang selalu siap merapalkan mantra-nya. Jadi para prajurit itu takkan bisa berubah menjadi patung. Mengetahui kalau ia tak hanya bisa mengandalkan sihirnya, Torido pun masuk ke dalam barisan dan mulai menyerang para prajurit. Dan para prajurit yang terluka akan segera disembuhkan oleh para pendeta ini. Bagus kalau terus-menerus seperti ini. Sempatan kita untuk menang akan semakin meningkat. Awalnya aku ragu karena Torido adalah boss level 400. Tapi melihat situasi sekarang, Sepertinya dia bukanlah lawan yang terlalu sulit, Gumam dari Wit. Dan akhirnya Torido pun berhasil dikepung oleh para prajurit. Dia sudah seperti tikus yang terperangkap. Ayo serang semuanya, Ucap dari salah satu prajurit. Blade Tornado Ucap dari Torido Dan suntak saja, Para prajurit pun langsung terpental jauh. Karena serangan Torido yang seperti bom, Mereka yang terkena serangan pun terpentang lemas tak berdaya. Sialan, Aku tarik kata-kataku barusan. Dia mengalahkan para prajurit ini hanya dengan sekali serangan. Di saat Wit mengabati situasi, Dalam jendika jari berubah 180 derajat, Torido menghisap darah dari prajurit itu. Kham, ini sangat lezat. Para prajurit ini memiliki mana yang hebat, Ucap dari Torido. Sial, Bukan hanya kehidupan yang diserap olehnya, Tapi juga ia menyerap mana seseorang. Kenapa ini makin kacau? Kumam Wit. Wit pun kemudian menyadari sesuatu yang gak beres. Para prajurit yang telah dihisap darahnya oleh Torido, Tiba-tiba bangkit. Dan mengenakan kembali seragam tempurnya. Dan bahkan, Mereka kini terlihat seperti orang mati yang kembali bangkit. Yah, ternyata mereka yang dihisap darahnya oleh Torido, Telah berubah menjadi vampir. Wit pun mencoba peruntungannya, Dan mengeluarkan jurus awangan singanya yang menggelegar itu. Bukannya bikin para prajurit itu kembali normal, Awangannya justru membuat mereka semakin marah. Para pendeta juga mencoba untuk mengembalikan mereka kembali normal. Tapi sayangnya, Itu masih gak mempan untuk melawan mereka. Oke, Kalau begini, Kita tak punya pilihan selain bertarung dengan para prajurit ini. Wit kemudian menyuruh para pendeta untuk fokus melakukan perlawanan pada Torido. Dan menyuruh mereka untuk menggunakan mantra penyembuhan. Jadi, mantra penyembuhan ini kalau diterapin di manusia bakal menyembuhkan. Sedangkan kalau diterapin pada vampir, Justru itu membuat efek yang mematikan pada vampir. Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Wit. Serangan dari para pendeta itu berhasil membuat Torido mengalami luka parah. Dengan kesempatan ini, Wit pun berencana untuk menyelesaikan pertarungan dengan satu kali serangan. Ia pun berteriak, Intermediate Sculpting Blade. Wah, gimana ya kelanjutan ceritanya. Semoga aja sih Wit itu berhasil ya ngalahin Torido dengan serangannya. Untuk subscriber Zu bersabar dulu ya. Mimin dan tim memutuskan untuk kelarin semua manhua yang ada di channel ini. Jadi gak enak ya kalau ada satu manhua yang terbengkalai gitu aja. Oke, jadi terima kasih ya yang sudah mau menonton sampai sini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya. Hanya di Zoo Official. See you guys.